Pada soal ini kita memiliki suatu pertidaksamaan logaritma Yang mana pertidaksamaan logaritma sendiri memiliki beberapa sifat diantaranya adalah seperti ini Serta logaritma sendiri memiliki beberapa sifat diantaranya adalah seperti ini Kemudian setengah ini dapat kita ubah menjadi 2 pangkat min 1 Serta 4 dapat kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 Jadi pertidaksamaan tersebut dapat kita tuliskan sebagai 2 pangkat 2 log 3x plus 4 Lebih besar dari 2 log x plus 4 Karena 2 pangkat min 1 dan dengan sifat logaritma yang ketiga Jadi ini dapat kita tuliskan menjadi min 2 log 2 Karena ini 2 pangkat 2 dengan sifat logaritma yang ketiga Maka dapat kita tuliskan menjadi setengah dikali 2 log 3x plus 4 Lebih besar dari Nah karena ini adalah 2 log x plus 4 dikurangi 2 log 2 Maka dapat kita tuliskan menjadi x plus 4 dibagi 2 Kemudian jika kedua ruas kita kalikan dengan 2 Maka akan kita peroleh 2 log 3x plus 4 Lebih besar dari 2 dikali 2 log x plus 4 per 2 Sehingga kita peroleh 2 log 3x plus 4 Lebih besar dari perkalian 2 ini dapat kita ubah sebagai 2 log x plus 4 per 2 dipangkatkan 2 Dengan sifat pertidaksamaan logaritma ini Maka kita peroleh 3x plus 4 lebih besar dari Kemudian kita akan mencari pembuat nolnya dari pertidaksamaan ini Kita ubah menjadi suatu persamaan Jadi 3x plus 4 sama dengan Jika ini dikwadratkan akan mengajarkan x kuadrat plus 8x plus 16 dibagi dengan 4 Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 4 Maka kita peroleh 12x ditambah 16 sama dengan x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 Jadi x kuadrat ditambah 8x dikurangi 12x ditambah 16 dikurangi 16 sama dengan 0 Sehingga x kuadrat dikurangi 4x sama dengan 0 Jadi x dikali x min 4 sama dengan 0 Sehingga x sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0 Jadi x sama dengan 4 Dari nilai x yang kita peroleh dapat kita buat suatu garis bilangan Jadi disini 0 dan disini 4 Kemudian kita akan menguji daerah tersebut Untuk nilai x sama dengan 1 Kita dapat ujikan kepersamaan yang ini 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 Sama dengan 1 kurangi 4 yaitu min 3 Ini adalah negatif Jadi karena 1 berada disini maka disini negatif Kemudian karena akarnya bukan akar kembar Maka ini pasti selang-seling Jadi disini positif Ini negatif dan ini positif Kemudian perhatikan tanda pada pertidak samaan yang telah kita miliki sebelumnya Karena ini adalah x-nya positif Jadi ini pasti positif Sehingga ini tetap x plus 4 Per 2 kuadrat Dikurangi Ini pindah ke ruas kanan 3x plus 4 Jadi ini 0 Jadi jika pertidak samaan ini kita ubah Posisi x plus 4 Per 2 kuadrat Dikurangi 3x plus 4 Kurang dari 0 Nah ini karena kurang dari 0 Maka daerah yang kita cari adalah daerah yang negatif Karena ini kurang dari 0 Bukan kurang dari sama dengan 0 Maka 0 dan 4 Bukan merupakan penyelesaian dari pertidak samaan tersebut Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x dengan 0 kurang dari x kurang dari 4 Dan x anggota bilangan real Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya